selamat menikmati selalu dalam lindungannya selalu dilimpahkan riski dan keberkahan ini guys ini saya mau review batuan-batuan yang beredar fenomenal, unik, kantik tapi kali ini agak berbeda loh guys, kita taruh dulu kita taruh dulu oh iya guys, lagi pada ngapain hari-hari ini kemarin habis dapat emas jadi tiburan beberapa di satu hari, dua hari karena benarnya bukan tiburan menjenguk ibu karena anak lelaki itu tanggung jawab juga kepada ibunya ini mau ngapain ya guys oke anda tonton aja dulu sampai mantap jos bisa fokus tertancap ya terus ini kurang panas ya nah ini tertancap dan berlubang ini sebenarnya konten apaan sih bro lihat aja dulu guys nikmati aja dulu nanti pasti akan tahu nanti ujung-ujungnya ya keras ya guys sudah iya oke iya lanjut aja ini kok malah batu bagus-bagus kok malah dipalu dibakar ditusuk-tusuk nah ini ini hasil karya manusia atau campur tangan manusia ya ini salah satu contoh batuan-batuan tapak jalak yang palsu ya saya bisa langsung sebut palsu karena apa tapak jalak itu dibuat menggunakan resin dan ini salah satu contoh batar besi merah ya yang nempel magnet urat pirus ya jadi kalau harga itu ya tergantung kualitas tapi kalau harga sudah terlalu murah itu sudah pasti bukan hanya batu naturalnya yang dipertanyakan itu sudah pasti biasanya batu tidak natural nah ini dan ini guys ini nantun mau tak pecahin semua ya ini sengaja tak konten wow ini pirus kayak gini warnanya biru ya ada urat-uratnya juga logam ini gak tau ini saya belum pernah juga bakar-bakar kayak gini wih menyala guys wow keren ya batu bisa menyala kayak gini mantap wih joss ngeri 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 ya coba yang ini coba 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 bahwa ternyata sekelas badur besi batuan lokal kebumen aja banyak dipalsukan badur besi kan agak ribet malsunya ya ini bisa dibakar apa enggak ini sintetis guys bukan hanya komposit tapi virus itu tadi udah full sintetis jadi kalau virus komposit itu masih mending ya rekonstruksi gitu ya kalau komposit rekonstruksi nah ini keren ya itu masih mendering karena masih ada batunya tapi kalau udah sintetis itu udah hilang sama sekali pernah kejadian ya ini kita fokuskan dulu ada sahabat MG yang minta batu badur besi merah yang merahnya kayak gini nanti kita dekatkan ya susah ya ya yang merahnya kayak gini uratnya urat kayak gini dia download di google terus saya perhatikan waduh gawat itu yang buat patokan dia itu batu sintetis kayak gini guys jadi ada juga yang beredar di google batur besi merah nempel ini batuan buatan kayak gini handmade ya jadi kalau batur besi merah dari kebumen itu merahnya gak kayak gini ya karena dia alam jadi dia ada semburat-semburat keoren-orenan apabila dia merah cabai dia agak gelap tapi kalau kena cahaya dia merah ini merahnya kayak merah tinta printer kayak gini lebih ke magenta apa ya merahnya apa merah benar-benar merah ya bingung saya ini ya jadi harga itu menentukan kualitas harga juga menentukan kuantitas harga juga menentukan grade ya jadi batu master golden ya insya Allah kalau beli batu di master golden itu ya saya sendiri udah tak eliminasi bahkan saya posting aja itu tidak sembarangan ya sembarangan batu jadi yang terposting itu ya minimal batu yang udah mengeliminasi batu yang lain bukan hanya kodian atau ombyokan diangkat semua seperti itu dan ini salah satu jenis tapak jalak handmade ya master golden juga pernah ngonten tapak jalak yang fasil kayu kayak gini persis bedanya dia seratnya lebih jelas dan garisnya nah ini yang agak susah garis atas bisa presisi bawah bisa geser dan ini serat bening ini ini berasal dari resin guys jadi batunya dibelah jadi 4 terus bahannya itu ya terus di resin disatukan kembali diberi jarak sehingga dia ada tali airnya nah itu kalau beli di master golden garansi natural ya dan bergaransi 100% natural batuan tapak jalak batuan batar besi ya walaupun pirus-pirus itu bukan batuan Indonesia ini pirus yang beredar pirus yang benar-benar pirus itu bukan batuan dari Indonesia guys ya ya entah dari kalau yang beredar di Indonesia yang dari luar itu ada yang dari Mesir ada yang dari Cibuk apa Hubay ada yang dari Persia dan beberapa itu juga ada yang komposit juga nah pirus-pirus itu kalau di master golden itu bergaransi natural ya jadi udah melalui saringan-saringan ya ini termasuknya banyak yang diperjual belikan di online juga pirus kayak gini ada uratnya kadang ada uratnya ya dan ternyata plastik guys lalu apa bedanya sih batu natural dan plastik bahkan sebuah batu kayak gini batu buatan manusia lebih cantik dari batar besi warnanya satu ya kalau anda udah senang batu kalau merasa memakai batar besi merah tapi anda tahu bahwa itu adalah handmade pasti rasanya sam sekali gak enak ya kecuali anda tidak tahu ya yang namanya orang tidak tahu yaudah tapi kalau anda tahu itu asli natural dari alam digosok dengan motif yang muncul benar-benar ditemukan dari sebuah bongkaan batu itu rasanya itu eksklusif ya karena sebuah motif itu tidak ada yang sama ya walaupun mirip-mirip ada tapi yang sama susah ya itu maka dari itu perlunya ketelitian ya membeli di seller-seller yang amanah di seller-seller yang menjamin kualitas batu natural dan sebagainya oke itu pembahasan tadi batunya cuma dipecah-pecah kayak gini biar jadi kompos ini mantap ya lucunya gitu pernah ada yang minta batu busi merah yang jadi referensi di google yang model sintetis kan pusing tak jelaskan dikira menjelekan ini salah satu batuan-batuan yang natural guys ya biarpun ini tidak berasal dari Indonesia seumpamanya ini ini adalah batuan krum kalsedon krum kalsedon itu biasanya berbahan dari Afrika tapi ini natural 100% ya bisa dilepkan bisa hasilnya warnanya hijau guys hijaunya seger ya pernah beberapa tahun yang lalu sekitar tahun 2016 2017 dia bombing untuk krum kalsedon karena bahannya bagus-bagus tapi sekarang sudah langka lagi seperti halnya bulu monyet tom hawk apa ya black hawk apa eh hawk itu juga pernah booming ya tapi sekarang sudah langka lagi bahannya ini bahan lawasan yang digosok menjadi sebuah batu warna ungu nah kita bahas lagi ini saya tunjukkan segelintir aja ya ini konten sore hari ini warnanya ungu ini lavender ya keduanya ini berjenis yang satu lavender lukulo yang satu ini dari ini juga oh ini batu raja guys nah warnanya beda kalau batu raja itu lebih bercahaya lebih sinar dan seratnya dia kura-kura berasal dari jenis kalsedon nah untuk yang beredar di pasaran lavender yang pewarnaan itu berasal dari batu kolang kaling atau sulaiman atau batu kalsedon yang diwarna ungu itu akan terlihat ketika digosok ulang atau ketika dilep guys tapi yang ini garansi natural semua ya ini batu ungu kebumen yang ini ini seratnya kayak serat apa ya kayak serat ya bubur-bubur gimana gitu yang ini serat kura dan ini natural semua ya tanpa tanpa pewarnaan oke taruh lagi terus mana lagi ini virus guys ini persia lawasan garansi natural ini juga persia natural sebenarnya untuk grade ya ini bagus yang kecil guys ya grade-nya itu bagus yang kecil hijaunya warnanya hebat tapi ini juga bagus dengan harga yang terjangkau ya ini kecil ini kalau besar segini modelnya kayak gini ya itu harganya ya lumayan bagus ya dan virus itu anda harus tahu sendiri banyak yang kayak tadi apa sintetis komposit dan natural ya jadi ada juga virus yang rekonstruksi jadi dibuat kembali dari bahan remukan remukan virus yang mungkin dari bahannya memang udah remuk ya itu jadi warna hijau-hijau itu asli campurannya itu penyusunnya juga itu dibuat dari rekonstruksi mungkin menggunakan lem atau bahkan itu lagi kayak tadi apa anus semacam resin kayak gitu ini natural guys garansi guys gini-gini ini virus natural ya bergaransi 100% ini ringnya udah perak lawasan ya hijaunya mantep oke kita lanjut lagi ini apa coba nah ini nah ini ini juga natural ini udah pasti natural banget ya ini mata ikan ya terkenal dengan batu mata ikan ini kalau kayak gini ini benar-benar kreatifitasnya penggosok ya gimana bisa menentukan sebuah motif ini itu berada di atas sehingga menjadi kontras antara titik tengah ini dengan sampingnya itu kreatifitas seorang penggosok kayak gini guys terus ini ini juga garansi natural ya nah mantap ya ini biosolar ya sebenarnya kalau model biosolar kayak gini bawahnya itu minta di taper atau minta di plat itu akan menimbulkan efek giwang yang hebat sekali dan warna kadang ada tri-color atau multi-color ada warna giwangnya itu tidak cuman satu warna bisa dua warna bisa tiga warna ya bi-color ya ini natural guys ya ingat kalau musim booming kemarin batu kayak gini ya uh mahalnya ini biosolar ya bahkan di majalah itu menjadi cover depan ya ini sambil nge-review juga ini liontin temuan sungai ya ini batunya udah dilem sengaja karena ya nyoplok ya ini liontinnya cuman kayak gini aja guys gak lebih ya liontin jadi batunya ini udah dilem ini ya daripada nyoplok hilang ya oke terus ada lagi ini ini kue bulet tapi nempel batar besi bola ya mantap batar besi guys ya terus apalagi ini tapak jalak jadi semua yang boleh di master golden gak usah khawatir insya Allah garansi natural ya guys untuk permata ya sesuai grade dan harga ya tapi saya garansi permatanya semua natural bukan sintetis ya oke mungkin sampai disini dulu perjumpaan kita guys kontennya gak jelas nutok-nutok kayak gitu tapi ya kalau yang bisa menangkap itu menjadi sebuah informasi yang bermanfaat bahwa yang semua beredar itu tidak semuanya natural ya tidak semuanya gel ya jadi kadang ada yang beredar dengan harga yang sangat murah itu perlu dipertanyakan orang itu butuh duit atau gimana atau beberapa yang beredar itu bener-bener sangat murah tapi jumlahnya banyak itu ya perlu dipertanyakan karena tidak semua barang itu murahan tidak semua barang murah itu juga murahan tapi tidak semua barang mahal juga mahalan atau gimana gitu ya tergantung kualitas sendiri dan ya tergantung penjualnya gitu tapi dari master golden insya Allah 100% garansi natural bergaransi ya mungkin sampai disini dulu berjumpa kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam warahmatullahi wabarakatuh salam warahmatullahi wabarakatuh mantap joss wujo wujo salam warahmatullahi wabarakatuh salam warahmatullahi wabarakatuh